Sebuah video sejumlah orang melantunkan azan jihad viral di media sosial. Tak hanya melantunkan azan, sejumlah orang itu juga terlihat membawa senjata tajam dan mengalungkannya di pundak. Menanggapi beredarnya video tersebut, MOI lantas meminta masyarakat agar tidak terprovokasi. Dalam rekaman video, kalimat yang seharusnya haya ala sholah, haya ala falah diganti menjadi haya ala jihad. Dalam banyak video, azan dengan ajakan jihad ini dikumandangkan satu orang, sementara terdapat banyak orang lain yang berbaris membentuk saf di belakangnya. Ketua MOI Pusat Kiai Haji Holil Nafis berharap video tersebut tidak menghadirkan keresahan dan memprovokasi. Terkait kumandang azan yang diganti menjadi ajakan jihad, Holil juga memastikan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa panggilan jihad tidak perlu dilakukan melalui azan. Jihad juga tak hanya berkonotasi perang secara fisik, namun bisa dilakukan dengan memantapkan iman dan penguatan umat Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton